sedikit sharing dan memberikan informasi kepada Bapak-Ibu sekalian mengenai nyeri sendi lutut ya, Ibu-Ibu, Bapak-Bapak saya yakin semua pasti sudah sering mendengar nyeri sendi lutut dan ini memang kasus terbanyak ya, termasuk di klinik kami, di Flex3 ini nyeri sendi lutut ini merupakan kasus yang sangat banyak ya, hampir 80% kasusnya ya, dengan nyeri sendi lutut nah, hari ini saya akan sedikit sharing dan memberikan informasi apa sebetulnya bagaimana dan harus bagaimana penanganan nyeri sendi lutut ini ya karena nyeri sendi lutut ini dapat menimbulkan frustasi bukan hanya kepada pasien, tapi juga kepada para dokternya ya karena susah sembuh ya, Bapak-Ibu sekalian ya oke, nah kalau kita lihat sendi lutut yang namanya sendi itu adalah hubungan antar ujung tulang dengan ujung tulang yang memungkinkan terjadinya suatu pergerakan itu yang disebut sendi ya, nah sendi lutut ini salah satu sendi di tubuh kita yang fungsinya untuk menahan berat badan ya, kita lihat sendi lutut itu terdiri dari tulang ya, kemudian juga ada otot-otot di sekelilingnya ya, dan ada bantalan sendi di situ yang namanya meniskus ya, ada ligamen, ligamen itu seperti otot kecil yang menghubungkan antara satu bagian tulang dengan tulang lainnya ya, jadi kalau kita lihat sendi lutut kita ini diciptakan oleh Tuhan ya, dengan struktur yang sangat kuat sebetulnya ya karena dilindungi oleh otot ya, kemudian dilindungi juga oleh jaringan lunak yang lain ya, jadi sendi lutut ini seperti itu ya, gambarannya dan karena sendi lutut kita ya, sendi lutut itu adalah salah satu sendi penopang berat badan kita maka sendi lutut kita juga akan sering menerima beban ya, beban dari tubuh kita pada saat kita berjalan maupun saat kita aktivitas ya, oke nah bagaimana penyebab utama nyari sendi lutut ya penyebab utama nyari sendi lutut itu bisa karena adanya suatu peradangan ya Bapak-Ibu sekalian, bisa juga karena suatu infeksi, bisa juga karena trauma atau cedera ya, trauma itu bisa trauma langsung maupun tidak langsung maupun bisa juga suatu trauma yang terjadi secara seluruh menerus tetapi tidak disadari ya, itu namanya kumulatif trauma dan juga bisa penyebab sendiri nyari sendi lutut karena sindroma patelofemoral sindroma patelofemoral itu apa? nanti saya jelaskan dan salah satu juga karena osteoporosis, tapi Bapak-Ibu sekalian osteoporosis itu adalah krokos ya tulangnya ya nah kadang-kadang atau seringnya tidak menyebabkan gejala ya tapi kalau pada sendi lutut kadang-kadang bisa menyebabkan juga gejala nyari kalau sudah menimbulkan kelainan yang lain seperti adanya cairan di dalam sendi lutut dan sebagainya ya nah ini penyebab peradangan, penyebab peradangan atau inflamasi pada sendi lutut itu bisa karena penyakit reumatik, penyakit reumatik inflamasi atau autoimun bisa penyakit reumatik non-inflamasi atau yang disebut osteoartritis atau OAP ini merupakan penyebab tersebut bisa kelainan metabolik atau hormonal, bisa kelainan pembuluh darah karena keganasan atau tumor atau karena obat-obatan tertentu ini semua bisa menyebabkan peradangan pada sendi lutut ya Bapak-Ibu sekalian dan kalau infeksi ya tentunya yang paling sering bisa karena TBC bisa karena infeksi bakteri, bisa karena injeksi virus ya contohnya kalau Bapak-Bapak Ibu-Ibu kena demam berdarah, kena sikungunya, sendinya sakit-sakit semua nah itu bisa salah satu contoh kalau nyeri sendi karena infeksi virus itu salah satu contoh ya kemudian juga kalau trauma pada sendi lutut karena cegera olahraga karena repetitif trauma yaitu karena aktivitas atau pekerjaan yang berulang yang membebani sendi lutut ya misalnya naik turun tangga banyak jongkok ya itu merupakan kelainan suatu aktivitas yang berulang yang membebani sendi lutut yang sering kita tidak sadari ataupun karena kecelakaan ya kita bisa lihat di sini ya cegera sendi lutut itu bisa mengenai semua komponen dari sendi seperti yang tadi saya sudah jelaskan di depan ya bisa trauma itu kena ke tulangnya, bisa trauma itu kena ke ligamennya bisa kena ke ototnya, bisa kena ke bantalannya bantalan sendi ataupun ke saraf dan pembuluh darah ya nah kalau sindroma patelofemoral itu apa? sindroma patelofemoral, patelofemoral itu sebetulnya nama dari sendi lutut di bagian depan jadi sendi lutut itu sebenarnya terdiri dari dua persendian yaitu sendi antara tulang tungkai atas dan tungkai bawah namanya sendi tibiofemoral dan antara tulang tempurung dengan tulang tungkai atas kita namanya patelofemoral jadi kalau sindroma patelofemoral itu adalah nyeri pada bagian depan lutut yaitu pada sendi patelofemoral ya disebabkan kelainan pada sendi patelofemoral nah ini bisa banyak sekali nyeri di bagian depan lutut ini sebabnya ya tergantung karena disitu ada struktur-struktur yang bisa menyebabkan nyeri ya bisa beri tendonnya ya tendon itu ujung otot contoh di gambar ya tendon patela tendon quadricep ini ya atau bisa juga tendon patela ya ini bisa menyebabkan peradangan atau di patelanya sendiri ini bisa menyebabkan gejala sindroma patelofemoral atau nyeri di bagian depan lutut ya ini osteoporosis ya ini tidak secara langsung sebetulnya menyebabkan nyeri sendi lutut ya karena bagian besar osteoporosis atau kropos tulang itu tidak memberikan gejala ya bahayanya disitu faktor risikonya apa aja faktor risikonya kapan seseorang bisa terkena sendi lutut atau apa risikonya risikonya tentu yang tidak bisa dihindari adalah genetik ya jadi nyeri sendi lutut ini bersifat genetik juga atau keturunan usia jenis kelamin yaitu wanita lebih daripada pria kenapa tidak tahu berat badan berlebih ya tentunya karena berat badan berlebih beban sendinya juga akan berlebihan aktivitas yang membebani sendi lutut berlebihan naik turun tangga, jongkok, lari, loncat ya itu semua aktivitas yang membebani sendi lutut berlebihan merupakan risiko untuk terjadinya nyeri sendi lutut olahraga yang ekstrim penyakit metabolik, kencing manis, steroid, dan lain-lain osteoporosis, infeksi, riwayat operasi sebelumnya terutama operasi sendi lutut ini juga faktor risiko terjadinya sendi lutut riwayat penyakit kanker kelainan bentuk kaki bawaan misalnya dari kecil kakinya X atau kakinya O sehingga distribusi tekanan pada lutut pada saat berjalan maupun berdiri ini akan tidak seimbang ini akan menyebabkan risiko terjadinya nyeri sendi lutut jadi Bapak-Ibu sekalian ini faktor risikonya silahkan dicek ya Bapak-Ibu sekalian ada nggak faktor risiko ini di diri Bapak-Ibu sekalian kalau ada Bapak-Ibu sekalian harus berhati-hati ya jadi faktor risiko yang bisa kita modifikasi kita perhatikan, kita ubah, kita berubah contohnya tadi berat badannya jangan terlebih aktivitasnya jangan membebani sendi lutut kelebihan, olahraganya jangan yang ekstrim kalau punya kencing manis harus terkontrol terus ada infeksi harus diobati kalau ada keropos harus diobati yang tidak bisa kita ubah faktor risiko disini adalah usia dan jenis dan bawaan atau usia, bawaan, dan jenis kelamin ini tidak bisa kita ubah ya faktor risiko disini ya Bapak-Ibu sekalian tapi bukan berarti penyakit sendi lutut itu miliknya orang tua saja ya karena anak muda pun bisa terkena ya oke kejalannya ya seperti ini nyeri, terutama nyeri ya nyerinya kenapa? nyerinya terutama pada saat bangun dari duduk ke berdiri pada saat naik turun tangga pada saat turun tangga lebih nyeri biasanya jongkok atau pada saat menekuk sendi lutut nyeri ketika berjalan jauh ini semua kejalan nyeri sendi lutut karena beban pada lutut kaku pagi hari bisa kurang dari 30 menit atau lebih dari 30 menit kemerahan dan bengkak lutut berbunyi ketika digerakkan lokasi nyerinya bisa di depan, di dalam, di luar atau di belakang atau seringkali nyerinya juga tidak tahu di mana tapi pokoknya tidak nyaman ya lututnya terasa tidak nyaman ada juga gejalannya lututnya merasa tidak stabil seperti ada yang ngunci atau ketika mau jalan seperti kayak mau jatuh, mau keselio gitu ya nah itu adalah gejala dari nyeri sendi lutut yang Bapak Ibu sekalian harus diperhatikan ya silahkan di cek ada nggak yang seperti itu gejalannya nah kalau ada nanti segera konsultasikan dengan kami beriksa dengan kami ya untuk dicari apa ini penyebab nyeri sendi lututnya oke nah ini yang harus diwaspadai kalau ada tanda bahaya nyeri sendi lutut yang harus diwaspadai taruh nyeri sendinya tiba-tiba hebat ya akut jadi nggak ada aktivitas pencetus tidak ada aktivitas yang membebani sendi lutut misalnya tidak habis naik turun tangga tidak habis lari tidak habis jalan lama tiba-tiba lututnya sakit hebat sekali disertai kelemahan dan kesemutan dan baal ini harus hati-hati ya nyeri sendi lutut disertai demam itu juga harus hati-hati ya kemerahan dan bengkak pada sendi lutut juga harus hati-hati riwayat penyakit kanker penurunan berat badan yang drastis kelainan perdarahan juga harus hati-hati ya ini tanda-tanda kalau ada yang sakit sendi lutut disertai tanda gejala ini semua harus hati-hati apa komplikasi dari nyeri sendi lutut tentunya tergantung penyebabnya ya komplikasi yang terjadi tentunya satu bisa menyebabkan kecacatan kakinya bisa berubah jadi O atau X ya ataupun yang lain bisa juga karena nyeri terus-menerus pasien atau menderita nyeri sendi lutut jadi males bergerak jadi akibatnya imobilisasi karena males bergerak akibatnya menjadi stress dan depresi karena tidak bisa kemana-mana ya teman-teman bapak ibu sekalian ya jadi nyeri sendi lutut itu komplikasi seperti ini tidak mengancam jiwa memang tapi mengancam aktivitas kegiatan kita sehari-hari atau mengancam fungsi dari sendi lutut kita ya mengancam fungsi dari aktivitas kegiatan kita sehari-hari ya itu komplikasi dari nyeri sendi lutut kemudian bagaimana cara mendeteksinya cara mendeteksinya tentunya seperti yang tadi saya bilang bapak ibu sekalian bisa kenali faktor resiko untuk terjadinya sendi lutut yang ada pada diri bapak ibu sekalian kemudian konsultasikan dengan dokter kalau ada faktor resiko tersebut pemeriksaan penunjang bisa dengan x-ray ronsen usg atau mra ya sekarang bisa dengan menggunakan usg ya sangat sederhana usg muskuloskeletal ya bisa dilakukan juga di klinik kami ya karena usg ini tidak menginimbulkan radiasi kemudian juga bisa diulang berikut kali ya tidak perlu persiapan khusus itu kelebihan dari usg oke bagaimana penanganan nyeri sendi lutut ya bapak ibu sekalian penanganan nyeri sendi lutut ini satu tentunya perbaiki gaya hidup ya yang kedua obat-obatan tapi harus dengan pengetahuan dokter ya bapak ibu sekalian ya jangan sembarangan mengkonsumsi obat-obatan nyeri sendi lutut biasanya itu dijual bebas obat-obat rematik ya obat-obat asam urat ya ini bilang bisa untuk nyeri sendi lutut hati-hati ya bapak ibu sekalian ya karena obat-obatan tersebut biasanya mengandung steroid atau kortikosteroid yang ketika kita makan memang rasanya cespleng ya langsung hilang sakitnya tapi efek sampingnya banyak sekali demikian juga dengan obat-obat tahan nyeri atau anti-inflamasi yang kita konsumsi sembarangan hati-hati karena juga obat-obat anti-inflamasi tersebut banyak efek samping terutama efek samping ke pencernaan ke sistem kardiofaskuler atau jantung dan pembuluh darah dan juga efek samping kehadap ginjal dan liver juga ada ya jadi jangan sembarangan beli obat-obat rematik tanpa pengetahuan dokter ya kemudian juga penanganan sendi lutut bisa dengan tindakan ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi yaitu dengan fisioterapi bisa menggunakan alat penyangga atau alat bantu berjalan dan juga bisa dengan terapi latihan dan ada juga dengan terapi injeksi nah terapi injeksi ini kalau kondisinya akut atau sedang nyeri sekali atau ada di peradangan yang jelas bisa diberikan injeksi kortikosteroid atau anti-inflamasi tapi biasanya 3 kali maksimal setahun karena kortikosteroid seperti yang tadi saya bilang itu sangat berbahaya banyak efek sampingnya memang ketika disuntik besoknya bisa langsung lari bisa langsung jalan tapi kalau diulang berkali-kali efek sampingnya banyak dan juga akan merusak malah merusak sendi lutut nah makanya penggunaan injeksi kortikosteroid ini harus berhati-hati memang enak jadi banyakkan pasien nanti ketagihan pengen disuntik steroid karena abis disuntik langsung dirinya hilang bisa berjalan bisa naik turun tapi nanti kalau berkali-kali disuntik kortikosteroid efek sampingnya banyak hati-hati ya bapak ibu sekalian nah kita sekarang menggunakan injeksi regeneratif apa sih yang disebut injeksi regeneratif injeksi regeneratif itu adalah suatu teknik injeksi yang menggunakan obat-obatan khusus ataupun yang menggunakan sesuatu yang diambil dari bagian tubuh kita sendiri untuk disuntikkan kembali dengan tujuan terjadi proses penyembuhan atau regenerasi oleh tubuh kita secara alami yaitu yang disebut injeksi regeneratif yaitu terdiri dari apa aja PRP hyaluronic acid dextrose prolo therapy bone marrow aspirate concentrate yaitu apa dan saya terangkan dan penanganan sendiri untuk yang terakhir kalau semuanya tidak bisa atau masih atau sudah terjadi kecacatan maka terapi definitifnya adalah dengan operasi nah ini terapi regeneratif yaitu tujuannya menstimulasi tubuh kita untuk dapat melakukan proses regenerasi atau penyembuhan yang berasal dari tubuh kita sendiri dengan menggunakan dengan mengganti sesuatu yang hilang ya kemudian menambah atau membuat baru sesuatu yang sudah rusak ya itu jadi ada obat-obatan khusus ataupun menggunakan yang diambil dari tubuh kita sendiri yaitu adalah terapi regeneratif ya oke nah nih ya terapi regeneratif itu bisa menggunakan hyaluronic acid hyaluronic acid itu pelumas sendi ya bisa menggunakan PRP platelet rich plasma bisa menggunakan larutan dextrose atau larutan gula bisa injeksi stem cell bisa juga menggunakan alat namanya extraporporial shockwave terapi nah ini contoh dari pelumas sendi ya ada pelumas sendi yang terdiri dari dua pelumas yaitu yang berat melukur rendah dan berat melukur tinggi ini contoh salah satu contoh pelumas sendi jadi pelumas sendi ini disuntikan ke dalam sendi lutut tujuannya untuk melumasi sendi lutut kita ya oke ini contohnya kemudian ini adalah PRP PRP itu salah satu bentuk injeksi regeneratif yang diambil dari darah kita sendiri bukan darah orang lain darah kita sendiri kemudian kita putar di mesin kita putar di mesin disini di centribus disini dipisahkan antara sel darah merah sel darah putih sehingga pada akhirnya akan terbentuk platelet dengan konsentrasi yang tinggi platelet itu sebenarnya adalah trombosit konsentrasi platelet yang tinggi ini di dalamnya mengandung banyak faktor pertumbuhan banyak mengandung anti-anti peradangan sehingga kita setelah dapat hasil platelet dengan konsentrasi yang tinggi kita suntikan lagi ke daerah yang sakit dengan tujuan daerah tersebut dirangsang untuk menghasilkan proses regenerasi jadi bisa terjadi penyembuhan secara alamnya di daerah nyeri tersebut dengan dirangsang dengan PRP ini kemudian ini adalah PRP ini contohnya ini dari dalam tubuh kita sendiri bukan dari pasien ataupun orang lain sehingga aman kita tahu darah kita terdiri dari sel darah putih sel darah merah dan platelet atau trombosit platelet inilah yang berfungsi untuk proses regenerasi karena di dalam platelet ini banyak faktor-faktor pertumbuhan dan anti-anti peradangannya ini yang kita gunakan jadi darah kita sendiri ini aman boleh diulangkapan saja tidak ada efek samping ini bukan suatu stem cell beda kalau stem cell ini ini yang namanya stem cell stem cell itu sekarang lagi ngetrend merupakan kata-kata dewa stem cell semua mengandung stem cell tumbuh-tumbuhan mengandung stem cell stem cell dari apel dari hewan stem cell dari telur itu tidak masuk akal stem cell yang betul-betul stem cell itu harus dari dalam tubuh kita sendiri sebaiknya bukan dari hewan bukan dari tumbuhan dan bisa diambil dari mana saja stem cell itu bisa diambil dari darah atau dari sum-sum tulang dari sum-sum tulang namanya bone marrow bone marrow aspirate concentrate namanya bisa diambil dari lemak stem cell jadi stem cell bisa diambil dari darah dari sum-sum tulang dan dari lemak ini stem cell bisa dari placenta juga tapi stem cell tidak bisa diambil dari apel dari telur dari tanduk rusa tidak bisa bapak ibu sekalian stem cell yang benar-benar stem cell seperti ini diambilnya dan stem cell yang benar-benar stem cell saat ini hanya boleh digunakan untuk penelitian di center-center tertentu misalnya di Indonesia ini di UI Universitas Indonesia di UNER Universitas Air Langga jadi stem cell yang benar-benar stem cell dan yang dimanipulasi di laboratorium itu saat ini hanya boleh digunakan untuk penelitian bukan untuk ke pasien tapi yang digunakan untuk ke pasien itu namanya bone marrow aspirate concentrate jadi konsentrat dari sum-sum tulang yang di dalamnya mengandung beberapa stem cell itu boleh digunakan di klinik atau disuntikkan ke pasien jadi tidak dimanipulasi di laboratorium tidak dibiarkan di laboratorium tapi diambil dari sum-sum tulang difiltrasi kemudian langsung disuntikkan lagi itu boleh diberikan yang dari lemak pun demikian tapi kalau stem cell ini dimanipulasi di laboratorium saat ini tidak boleh diberikan ke pasien hanya sebatas penelitiannya nah ini adalah contoh salah satu terapi regeneratif yang menggunakan alat namanya extra-corporal shockwave terapi seperti ini alatnya kalau larutan dexlose untuk proloterapi ini dengan menyulikan larutan gula konsentrasinya bisa 5% 15% 25% ini disuntikkan pada sendi jaringan lunak otot tendon ligamen serat tepi tujuannya adalah jadi peradangan lokal sehingga adanya peradangan lokal ini akan menstimulasi proses penyembuhan secara alami ini namanya teknik dixtrus proloterapi bagaimana penanganan nyeri sendi lutut di rumah kalau lagi sakit sekali bengkak kemerahan atau nyeri kompres dengan es kompresnya 5 menit 4 kali sehari boleh istirahat 3 hari tidak banyak berjalan tidak naik turun tangga hindari membebani sendi lutut secara berlebihan olahraga yang membebani sendi lutut harus dihindari jangan diurut atau dipijat gunakan juga penyangga lutut jika 3 hari tidak ada perbaikan segera ke dokter pencegahannya bagaimana ya tadi kenali faktor risiko jaga berat badan ideal orang raga yang teratur sesuai dengan kemampuan masing-masing gaya hidup yang baik hindari aktivitas yang membebani sendi lutut secara berulang dan asupan gisi yang cukup terutama saat ini adalah vitamin D juga penting jadi harus juga berjemur di matahari pilih yang mana Bapak Ibu sekalian mau ganti lutut atau mencegah nyeri lutut dengan terapi regeneratif sayangilah lutut Anda dan orang tua Anda terima kasih